Pengelolaan sampah masih menjadi persoalan yang selama ini belum bisa ditangani dengan baik, termasuk di Tabanan. Karena itulah anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Imade Urib, kali ini secara khusus menggelar bimbingan teknis BIMTEK, pengelolaan sampah yang dilaksanakan di Apple Resort, desa adat beda desa bongan Tabanan. BIMTEK untuk mengatasi darurat sampah di Tabanan itu dibuka langsung oleh Madi Urib, yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan dengan menggandeng jajaran dari Dijen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, KLHKRI, dan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Dalam kesempatan tersebut, Madi Urib yang dikenal sebagai wakil rakyat sejuta traktor itu juga menyerahkan bantuan secara simbolis dua unit motor roda tiga kepada TPS 3R Asli Winangun dan TPS 3R Yayasan Bakti Rimpertiwi, desa gubuk Tabanan. Sebagai penerima bantuan, Ketua KSM TPS 3R Asli Winangun Imade Wirate mengucapkan terima kasih kepada Madi Urib yang selama ini telah banyak memberikan bantuan. Saya dari TPS 3R Asli Winangun, desa gubuk, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Madi Urib atas segala bantuannya yang diberikan kepada kami, semoga apa yang diberikan kepada kami akan kami manfaatkan sebaiknya untuk kepentingan masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLH Tabanan, Insinyur Igusti Putu Ekayana mengakui, Madi Urib selalu mendukung sektor pertanian, termasuk lingkungan hidup dan kehutanan di Tabanan. Dikatakan, meskipun sebagai daerah unggulan di sektor pertanian, namun jika Tabanan tidak didukung oleh kebersihan lingkungan akan sangat sulit diwujudkan. Untuk itu, melalui BIMTEK ini, juga ditargetkan bisa mengangkat kinerja 43 TPS 3R di Tabanan. Bahkan ke depan diharapkan 133 desa di Tabanan bisa ikut membangun dan mengoptimalkan TPS 3R agar bisa bergerak bersama menuntaskan persoalan sampah. Di sisi lain, Kesubak TU Pengurangan Sampah Arief Sumargi mewakili Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 juga mengakui permasalahan lingkungan ini sudah digodok secara global terutama persoalan darurat sampah. Untungnya di Bali ada program dan bantuan yang diinisiasi oleh Madi Urib seperti sarana dan prasarana pengelola sampah, termasuk motor roda 3. Melalui kerjasama ini, kita harapkan mulai dari masyarakat yang aspirasinya terserap oleh Pak Arief Madi Urib itu bisa disampaikan di pusat, kita akan membantu yang mana masyarakat yang akan butuhkan. Sementara itu, Madi Urib disela-sela membuka kegiatan BIMTEK menegaskan bimbingan teknis ini sebagai wujud kerjasama dengan KLHK karena peserta dari TPS 3R di Tabanan akan mendapat wawasan untuk mengelola dan menangani persoalan sampah yang telah menjadi momo di seluruh dunia. Tapi ada negara seperti Jepang yang masyarakatnya sudah disiplin dan telah modern mengelola sampah agar tidak menjadi bumerang nantinya akibat ekosistem telah rusak. Karena itu, Komisi 4 DPR RI melalui KLHK juga sudah banyak mengambil kebijakan persoalan sampah dari hulu hingga hilir. Jadi sampah itu menjadi momo di seluruh dunia. Tetapi ada negara-negara yang sudah maju berpengalaman dan teknologinya luar biasa. Itu aman dari persoalan sampah. Contohnya Jepang misalnya. Jadi Jepang itu budaya, kulturnya sudah terbangun. Sejak lahir orang di sana itu sudah melek dengan persoalan tentang sampah itu. Jadi sudah jadi kultur, jadi budaya. Maka itu kita, ini yang perlu kita bangkitkan sekarang. Maka tugas berkandis ini harus terus melakukan sosialisasi tentang penanganan sampah ini. Anggota DPR RI terpilih dengan suara terbanyak di Dapil Bali dan peringkat ketujuh nasional yang akrab di Sapa MU itu mengharapkan nantinya penanganan sampah di Tabanan harus lebih serius terutama dari TPS 3R dengan membangun kultur dan budaya kesadaran membuang sampah agar kebersihan menjadi yang paling utama diwujudkan. Hal ini juga dibahas di Mesir akibat perubahan iklim yang memicu bencana alam yang harus diwaspadai bersama ke depan. Karena itu diharapkan agar BIMTE ini diikuti dengan baik untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang pengelolaan sampah.